Hai 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 apa itu kan Kapitri udah setuju banget katanya Niki orang seret sama Niki iya namanya seorang kata ya berhak aja mau bilang apa aja karena kan dia ngeliat bagaimana gue bahagia sama yang ini sama yang itu ada lagi iya ngomong apa sih apa apa susah senang susah senang sebagai single parent selama gue menjalani sebagai single parent dengan tiga anak dari laki-laki yang berbeda tidak pernah ada kesusahan karena dari anak ketatu kedua ketiga rezekinya berbeda-beda gue menikmati sebagai single parent jadi ibu dan seorang ayah di rumah untuk merawat ketiga anak gue tanpa bantuan siapapun semua gue beli sendiri gak ada campur tangan dari mantan suami walaupun walaupun gue waktu itu tertati-tati untuk menjadi seorang kita seperti sekarang bisa membuat bisa menaikkan harga diri dan segala macam itu bener-bener sendiri jadi kalau ditanya susah senangnya banyakan senangnya enggak ada sisanya setelah anak pasti gue nambah sesuatu setelah anak pasti ada sesuatu jadi kita bisa menunjukkan sosok ayah yang penting miminya happy selesai Nick lu nambah anak emosinya semakin turun atau semakin naik tergantung nih bisa jadi turun bisa jadi naik tapi kayaknya kalau sekarang emosinya gak terlalu naik-naik amat bisa dikontrol apakah anak udah semula ingetin? enggak juga anak gue tuh bukan melihat gue di luar dari rumah tapi anak gue melihat gue ketika gue ada di dalam rumah jadi anak gue tuh anaknya super dewasa pintar tidak seperti anak-anak orang lain yang suka menginjak suka mengomentari orang jadi anak gue ketika mas miminya masuk rumah jadi dia jadi tapi keluhan gak dari mereka itu gak keluhan tapi mereka keluhan gak? keluhan itu dari kalian anak-anak gue bapaknya beda kalian yang mengeluh gue bingung Nick tapi Nick belakang ini Nick belakang ini emang kan lebih tenang maksudnya gak meledak-ledak kayak dulu gitu karena secara ekonomi kalau lebih mapan sekarang lebih banyak yang diurusin lah usaha segala macam apa karena itu iya karena itu salah satunya buat gue kalau gue gue sih bilang kalau mau berantem berantem lagi bisa bisa aja cuma gue malu gitu kok gue kemarin udah melawan satu organisasi yang besar yang pengikutnya satu Indonesia tiba-tiba harus berantem lagi sama kecungup itu gue menjatuhkan harga diri gue gitu loh jadi siapapun sekarang yang saya belajar sampai gue bener-bener pengen bales baru gue bales belum nemu musuh sepadan belum untuk saat ini standarisasi gue untuk berantem sekarang perawatan udah nggak sama sekali ya nggak aja apa kok isi yang pengaruhnya nggak juga banyak kok yang udah nenek-nenek ini ribut ribut asmara enggak enggak ada yang bisa memegang gue yang bisa mengkontrol diri gue sendiri ya ya kan udah bekerja mengikuni walaupun mingg warna walaupun ini dengan dengan kaitan video ini gambaran lu banget lu kukul awal-awal lu setiap itu atau bagaimana sih kalau yang bisa saya lihat ya cuman sebabnya udah kali ya Iya lagi pertanyaannya lebih penting itu namanya pilihan hidup itu pilihan ada yang sukses di percintaan tapi karirnya anjok ada yang sukses di karir tapi percintanya anjok ya mungkin buat salah satu yang sukses di karir tapi percintaan gua anjok nggak ada masalah daripada gua cinta gua luruh cinta gua sukses tapi gue gembel dengan gua aja aja tapi gua kaya kalau masalah cinta-cinta bisa dibeli ya kan apapun bisa dibeli asal lu belinya banyak ya nggak trauma yang kalau gua nggak pernah trauma sih menjalin satu hubungan karena buat gua nanti kan anak-anak gua akan dewasa gua nggak mau dong tinggal sempurna gua kan juga pengen yang menemani tidur kemudian gua ngobrol tiap malam apalagi orangnya tepuan kan jadi gua 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 enggak ada rasa trauma untuk ini terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari GRID tiap malam nah Terima kasih.